Halo aku Lihin, dan selamat datang di video Q&A DTW, maaf aku gak bisa pake suaraku sendiri, soalnya aku udah nyoba dan ternyata keringe Oke langsung aja ke pertanyaan pertama Dari Wisnuwardana3577, nama, asal mana, umur berapa hehehe Nama lengkapku Muhammad Solihin, dan asalku dari Dari tadi Asalku dari Kalimantan, jadi aku bukan Jawiru Umurku sekarang udah 18 tahun, yoi sekarang aku udah bisa masuk situs POC Dari saya Bilal, buat animasi biasanya pake software apa? Software yang aku pake itu namanya Mainimator Ada rencana bikin konten selain animasi, tayak game atau apa gitu Sebenernya aku punya rencana mau bikin channel gaming, dan upload video ku main game random Eh bentar gua kan punya channel gaming Memperkenalkan channel gaming Lihin, Hint Di sini kalian akan melihat ekse-ekse yang sangat tidak berkualitas, dan juga channel ini sangat rajin upload, yaitu setahun sekali Aku pengen sih bikin video main game gitu, cuman ada sedikit masalah, yaitu aku gak punya waktu buat ngedit videonya, terlebih lagi aku juga masih malu-malu buat nomor sendiri Pengen mabar tapi aku gak punya temen Jadinya ya untuk sekarang aku bakal fokus di channel ini dulu, dan kalo udah bosen, baru ke channel yang itu hehehe Dari Akselef, lu belajar animasi dari mana bang? Kebanyakan aku belajar sendiri sih Yang bener Tapi dulu pas awal-awal aku belajar, aku ngikutin tutorial dari youtube Ada dua channel yang ngebantu banget aku belajar nganimasi Pertama udah pasti sih sepul sarquin Aku yakin semua orang yang belajar main imator harusnya tau siapa dia Soalnya dia punya banyak tutorial main imator di channelnya Dulu aku belajar dasar-dasar main imator dari dia Yang kedua ada Nurimator, nah kalo dari Nurimator ini aku belajar soal grafis atau semacam sedersnya gitu Supaya jadi makin cantik kau Dari Yellow Shots 223, Bangkapan Fast Repil Kalo abang Fast Repil pasti ganteng Aku gak ada kepikiran mau Fast Repil sih Tapi mungkin kalo channel ini dapet 100k subscriber sebelum akhir tahun aku penggal Fast Repil hehehe Dari Soeharto 7568 Bang apakah kamu fans berat Bang Ino? Betul sekali, aku suka banget sama Bang Ino Terutama karena pentil yang maksudnya karena kontennya lucu-lucu Dari Obai727 Kenapa anda suka membuat animasi tentang Willino dan Epen? Karena aku emang suka konten mereka berdua Konten mereka itu selalu lucu Jadinya aku kepikiran mau bikin kelucuan mereka itu jadi lebih lucu lewat animasi Dulu sih sebenernya aku cuma mau bikin satu video doang Karena waktu itu iseng aja dan gak ada ide konten hehehe Tapi ternyata banyak yang suka dan request buat bikin lagi Jadi demi view saya maksudnya demi kalian subscriber ku tersayang Aku bikin lagi dan lagi sampai akhirnya jadi kayak sekarang Dari Gambung Haidan2657 Bang Lihin lebih sering nonton Epen apa Ino? Aku lebih sering nonton Bang Ino Kayaknya hampir semua video Bang Ino itu udah aku tonton hehehe Kalo video Bang Epen aku lumayan jarang nonton Paling biasanya aku nontonin videonya yang main Minecraft atau ML aja Dari Alsyah Ayudya289 Bang ada izin buat konten animasi Minecraft Bang Ino? Gak ada izinnya sih sebenernya hehehe Tapi dulu pas awal-awal aku bikin video animasi mereka Bang Epen pernah komen beberapa kali jadi ya Anggaplah itu artinya diizinin Pernah main Minecraft gak atau ada rencana untuk buat serisnya? Dia pernah atuh main Minecraft Cuman ya gak pernah tamat Dan kalo rencana buat bikin seris Minecraft sendiri sih gak ada Soalnya laptopku kentang gak bisa dipake rekod Bisa-bisa meledak Dari Deket Pernah crash PC atau laptop abang masa dibikin animasinya? Pernah beberapa kali ngecrush laptopku pas lagi nganimasi Terakhir ngecrush itu beberapa minggu yang lalu Jadi waktu itu aku pengen geser laptopku dikit Tapi aku gak sadar kalo ternyata kabel charger laptop aku itu nyangkut di meja Jadinya pas ku tarik, kabel chargernya copot Aku langsung panik waktu itu Soalnya animasinya udah hampir kelar, udah 95%an Jadi aku langsung buru-buru pasang chargernya Hidupin laptop Dan ku buka proyeknya Dan alhamdulillah Ternyata proyeknya rusak Aku langsung nangis di pojokan kamarku sekitar 5-6 detik Sampai akhirnya aku inget ternyata aku ada backup-an proyeknya Dari Travis Kenapa bikin animasinya gak seminggu sekali aja tapi panjangin lagi durasinya? Karena gak mungkin Kalo aku upload seminggu sekali Paling panjang durasi videonya cuman 4-5 menitan Dulu aja aku upload seminggu sekali Durasinya cuman 2-3 menitan Dari Dika Aja 2175 Pernah di-react mas Ino belum? Alhamdulillah sudah di-react Raja Min Choi Waktu dia live di channel live-nya Tapi sayangnya malam itu aku ketiduran jadi gak nonton live-nya Pas bangun pagi Aku buka ada yang komen ngasih tau kalo bang Ino nge-react video aku Dan setelah ku cek ternyata real Aku seneng banget waktu itu sampe salto Gak sampe salto juga Tapi aku asli seneng banget karena akhirnya direact oleh idolaku Makasih banyak buat kalian yang udah bantu aku sampe direact bang Ino Sebagai hadiah ini ku kasih gambar pentil bang Ino Dari Zilajah 343 Kalo misalnya Ino sama Epen gak konten Minecraft lagi Diganti youtuber lain kah atau kau sendiri main Minecraft terus kau animasiin sendiri? Pertanyaan yang bagus Zilajah 343 Jawabannya adalah Aku juga gak tau Jujur aku itu males nganimasiin youtuber Minecraft selain bang Ino dan Epen Karena cuman mereka berdua youtuber Minecraft Indo yang ku tonton di Youtube Jadi kalo misal nanti bang Ino dan bang Epen berhenti main Minecraft Aku mungkin bakal bikin animasi diriku sendiri Entah itu seris animasi Atau mungkin semacam animasi pengalaman Dari Rere XD 1650 Pake PC Apa hp bang buat animasinya? Pake laptop Dari Rizky 59 Gaji pertama di Youtube berapa? Gaji pertamaku di Youtube adalah 0 rupiah Wow incredible Tapi serius aku sampe sekarang tuh belum nerima uang dari Youtube Alasannya karena untuk nerima uang dari Youtube itu harus memenuhi syarat target bulanan Dan sulit bagi aku untuk memenuhi syarat target bulanan itu Karena video-videoku itu jarang banget ada yang di atas 8 menit Terus video shots juga walaupun viewsnya lumayan banyak Duitnya juga dikit banget Malah kebanyakan itu gak nyampe seribu rupiah Oh iya ngomong-ngomong soal uang Kalian udah bisa memberikan uang-uang jajan kalian ke aku Melalui link traktir yang ada di desktop Bercanda-bercanda Kalau kalian mau ngasih ya silahkan Tapi kalau gak Minimal share video ini seribu temen kali Oke oke cukup bercandanya Kita lanjut ke pertanyaan Dari ketema X Bang kok bisa detail bikin background animasinya Kayak lagi di dalam rumah Terus lagi mainin Emangnya gak capek Oke nanya Iya capek atau bang Masa iya enggak Tapi kalau aku gak bikin detail gitu Rasanya kayak ada yang kurang Kayak ada yang mengganjal Makanya aku selalu mencoba untuk membuat sedetail mungkin Walaupun kadang aku juga harus milih antara bikin sedetail mungkin Atau secepat mungkin Karena waktu adalah uang Oh iya ngomong-ngomong soal uang Dari Arista Firanda 7628 Wibu kah Hah wibu Ya bukanlah anjir Mana mungkin aku wibu Aku itu manusia normal Bukan orang stres yang cinta sama kartun Dan nganggep kartun itu istrinya Dari Oh ayo Aku bisa jelaskan Dari Nita E.Ar Saya cuma mau nanya Dapat inspirasi dari mana bang bikin konten animasi Aku terinspirasi dari banyak hal dan orang si Aku tuh emang dari kecil suka sama animasi Dan pas dulu aku awal-awal nonton Youtube juga Aku nontonin animasi Minecraft Kayak animasi For Brother buatan Bang Romansyah dan Bang Novalafif 2015 Nah dari mereka berdua inilah Aku jadi terinspirasi buat bikin animasi Minecraft juga Terus apakah waktu dulu abang punya rencana bikin konten selain animasi? Fun fact dulu sebenernya pas aku mulai channel ini Aku niatnya mau bikin channel nge gambar gitu Aku upload sekali video nge gambar aku Tapi karena hasil gambarnya jelek dan juga gak ada yang nonton Aku berhenti bikin video kayak gitu Dan mutusin buat bikin video animasi aja Kongrets Bang udah 33 kasarts Semangat terus Bang Makasih Nita E.Ar udah ngucapin BTW gambar-gambar kamu kok bagus gitu Tutornya dong pu Ajarin dong pu Sepuh Dari Bagirox Bang pernah gak pas lagi ngedit udah capek-capek hasilnya jelek dan tidak jadi di upload Pernah sih dulu ada satu video yang udah jadi sebenernya tapi gak ku upload Videonya itu adalah video mencari susu anime part 3 Udah-udah sini-sini bersulang kita Atas kemenangan yang sangat panjang ini Bersulang Tor Mari minum Videonya gak ku upload soalnya waktu itu aku tiba-tiba tercerahkan Dan sadar kalau ternyata animasiku itu jelek Makanya setelah itu aku kembali fokus belajar ke hal-hal baru Untuk nge-upgrade kualitas animasiku Aku belajar untuk tingkatin grafisnya Ngesmutein animasinya Nambahin mulut dan lain-lain Aku sampai gak upload berbulan-bulan waktu itu karena sibuk belajar hal-hal baru Hehe Makanan kesukaan abang apa Aku gak punya makanan kesukaan sih aku lebih ke pemakan segala Tapi biasanya makanan apapun yang ada telurnya langsung jadi makanan kesukaanku Makan nasi padang pakai tangan or sendok Aku gak pernah makan nasi padang Dari Sosa Ani Orfime Bang anda sudah berak Lu kenapa nanyain gua udah berak atau belum kocak Iya udah sih tadi pagi Game kesukaan apa tuh bang Aku gak punya game kesukaan soalnya aku bukan gamers Biasanya kalau ada waktu luang juga aku lebih milih untuk nonton Nonton bop Abang kuliah apa kerja bang Aku pengangguran Dari Stambel Gai 06832 Berapa jam pembuatan animasinya Tergantung sih Tergantung durasi Seberapa sulit pergerakan animasinya Tergantung berapa banyak rig baru atau map baru yang harus ku bikin Tapi rata-rata animasi yang durasinya sekitar 30 detikan Itu biasanya makan waktu sekitar 2-3 jam Itu kalau animasinya cuman ngobrol-ngobrol doang Kalau misal animasinya lumayan ribet Kayak animasi gelut atau semacamnya gitu Bisa jadi 2 kali lipat waktu yang ku perluin untuk nyelesain animasinya Oke segitu aja video kali ini Bye bye Sub indo by broth3rmax